Hai Sobat! Pemerintah hingga saat ini telah menyalurkan bantuan subsidi gaji atau upah kepada kurang lebih 5,5 juta pekerja. Adapun penerima bantuan subsidi gaji atau upah ini tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, dengan rincian. DKI Jakarta menempati peringkat teratas dengan pekerja paling banyak menerima bantuan subsidi gaji atau upah yakni sebesar 1.071.414 pekerja atau sekitar 19,48 persen. Urutan kedua hingga kelima ditempati oleh Jawa Barat, 1.029.830 pekerja atau 18,72 persen. Jawa Tengah, 702.531 pekerja atau 12,77 persen. Jawa Timur, 560.670 pekerja atau 10,19 persen. Dan Banten, 455.193 pekerja atau 8,28 persen. Untuk urutan selanjutnya, Sumatera Utara, 242.368 pekerja atau 4,41 persen. Kalimantan Timur, 166.026 pekerja atau 3,02 persen. Riau, 152.850 pekerja atau 2,78 persen. Bali, 133.197 pekerja atau 2,42 persen. Kepulauan Riau, 116.790 pekerja atau 2,12 persen. Sumatera Selatan, 106.030 pekerja atau 1,93 persen. Kalimantan Tengah, 97.376 pekerja atau 1,77 persen. Di Yogyakarta, 91.518 pekerja atau 1,66 persen. Kalimantan Selatan, 85.510 pekerja atau 1,55 persen. Lampung, 83.848 pekerja atau 1,52 persen. Kalimantan Barat, 82.863 pekerja atau 1,51 persen. Sulawesi Selatan, 63.392 pekerja atau 1,15 persen. Jambi, 51.256 pekerja atau 0,93 persen. Sumatera Barat, 41.009 pekerja atau 0,75 persen. Sulawesi Utara, 27.802 pekerja atau 0,51 persen. Bangka Belitung, 22.527 pekerja atau 0,41 persen. Nusa Tenggara Barat, 16.379 pekerja atau 0,30 persen. Bengkulu, 16.176 pekerja atau 0,29 persen. Kalimantan Utara, 11.719 pekerja atau 0,21 persen. Sulawesi Tengah, 10.654 pekerja atau 0,19 persen. Aceh, 10.110 pekerja atau 0,18 persen. Papua Barat, 8.819 pekerja atau 0,16 persen. Papua, 8.331 pekerja atau 0,15 persen. Maluku, 7.302 pekerja atau 0,13 persen. Nusa Tenggara Timur, 7.264 pekerja atau 0,13 persen. Sulawesi Barat, 5.980 pekerja atau 0,11 persen. Sulawesi Tenggara, 5.789 pekerja atau 0,11 persen. Gorontalo, 4.963 pekerja atau 0,09 persen. Dan Maluku Utara, 2.514 pekerja atau 0,05 persen. Oke sobat, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih.